Intro Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas Satres Krim Polres Cimahi Usai kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu Tersangka mengaku mengedarkan sabu untuk memenuhi kebutuhan kelima anaknya Dalam kurun waktu bulan Januari 2024 Petugas Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 13 kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi Salah satunya seorang ibu rumah tangga atau IRT yang diamankan lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu Tersangka AAS baru pertama kali mengedarkan narkoba jenis sabu Dan dijanjikan upah 100 ribu per gramnya AAS belum menikmati keuntungan mengedarkan sabu Keburu ditangkap oleh petugas Dijanjikan saya 100 ribu 1 gram Tapi belum dibayar Baru sekali ke dua itu juga dicicil Berapa yang sudah terjual? Satu kali Satu kali berapa banyak? Yang L Yang L L itu berapa gram? 0,5 gram Kita 4 Januari 2024 pukul 01.30 di Situ Gunting Kami berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga muda Anak 5 orang Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 20 gram sabu Dan beliau ini melakukan atau bekerja sebagai kurir untuk menghidupi keluarganya Karena dikarenakan suaminya sendiri dan dia sendiri sebagai pengangguran dan punya anak 5 Selain mengamankan AAS Petugas juga menyita 20 gram narkoba jenis sabu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya AAS harus mendekam di sel tahanan Pores Cimahi